Intro Pemerintah kota Banjar Malsin kurang memberikan perhatian pada sarana wanprasarana pemberi pelayanan kepada warga yang dituntut memberikan pelayanan terbaik bagi warga kota Seribu Sugai namun kenyataannya masih ada beberapa kantor kelurahan yang bangunannya dinilai sudah sangat kandalayak antara miring wanatapnya jebol ini terlihat di salah satu sarana pelayanan yaitu gedung kantor kelurahan alalak tegak kecamatan Banjar Malsin Utara Pemerintah kota Banjar Malsin kurang memberikan perhatian pada sarana wanprasarana pemberi pelayanan kepada warga padahal sarana wanprasarana tersebut dituntut memberikan pelayanan terbaik bagi warga kota Seribu Sungai namun kenyataannya masih ada beberapa kantor kelurahan yang bangunannya dinilai sudah sangat kandalayak dalam memberikan pelayanan lantaran miring wanatapnya jebol ini terlihat di salah satu sarana pelayanan yaitu gedung kantor kelurahan alalak tengah kecamatan Banjar Malsin Utara selain miring wanatapnya jebol bangunan kantor kelurahan ini dindingnya juga retak wan kondisi ruangannya sangat pengap sehingga sangat mengkhawatirkan wan membahayakan bagi mereka yang melakukan aktivitas di dalamnya Lurahan alalak tengah Banjar Malsin Utara Muhammad Nur Aryansa Weta Kuni Prima TV Jelang Tengah Hari Selasa 26 Juli 2022 membedakan kerusakan gedung kelurahan ini sudah sejak tahun 2019 lalu lantaran lambannya penanganan perbaikan wanpemeliharaan waih lurah sebelumnya mengakibatkan kerusakannya semakin parah sementara di tahun 2022 ini kerusakan gedung ujar Muhammad Nur Aryansa semakin parah lantaran mulai bermunculan retakan nang maulah bubuan warga merasa takutan berurusan ke kantor kelurahan lantaran khawatir gedung tersebut runtuh wan menimpa mereka berbagai upaya pun menurut Muhammad Nur Aryansa telah dilakukan salah satunya berkoordinasi pada kecamatan yang merupakan salah satu penyampai informasi kepada intansi terkait ini kerusakan sudah dari tahun 2019 itu sudah berawal dari lurah sebelumnya sudah ada kerusakan kemudian karena lambatnya penanganan mungkin saat itu jadinya retakan-retakan ini makin besar nah pada awal tahun 2022 tadi itu muncul sudah kelihatan yang retakan yang sangat menghatirkan ini sehingga beberapa RT pun kadang-kadang agak takut saat melaksanakan rapat karena takut terjadi runtuhan itu akan menimpa mereka karena kita menghapus rapat koordinasi di sini di arah sini upaya apa aja yang sudah dilakukan Pak Lurah? kita sudah koordinasi dengan pihak kecamatan karena kan SKPD pernah menjawab itu kecamatan kita koordinasi dengan pihak kecamatan dan rencananya anggarannya pun tidak bisa saat ini untuk segera kemungkinan akan dianggarkan tahun depan itu untuk perbaikan apa? untuk perbaikan atap untuk laporan sementara untuk perbaikan atap untuk perbaikan yang lainnya menyusul Muhammad Nur Ariansa berharap adanya perhatian dan intansi terkait untuk melakukan perbaikan pada gedung kantor Kelurahan Alak Tengah yang dinilai sudah hampir kadar layak lagi digunakan untuk memberikan pelayanan pada warga terima kasih telah menonton!